Media sosial Facebook kembali menjadi awal mula terjadinya kasus persetubuhan di bawah umur. Sebut saja Mawar, 14 tahun, warga kecamatan Petanahan yang menjadi korban persetubuhan pria yang dikenalnya melalui Facebook atas nama AP 20 tahun alias Nyonyos, warga kecamatan Karanggayam, yang merupakan tersangka persetubuhan terhadap anak kelas 2 SMP ini. Kapolsek Karanganyar AKP mawakir menyampaikan bahwa kejadian terjadi pada 16 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di tepi persawahan di daerah kecamatan Karanganyar. Sebelum melampiaskan nafsunya, tersangka menjemput korban di rumahnya. Karena takut diancam akan ditinggal pergi, akhirnya perbuatan persetubuhan dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang masih pelajar kelas 6 SD. Tersangka ditangkap jajaran reskrim Polsek Karanganyar bersama Polsek Sunda Kelapa pada 27 Januari 2018 di daerah Kota Tua. Saat ditangkap, tersangka yang sedang bekerja sempat mengelak dan hendak mencoba kabur. Meski demikian, dengan sigap upaya tersangka digagalkan petugas. Akibat perbuatan tersangka yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tersangka dihukum dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Guna proses hukum lebih lanjut, kini tersangka diamankan di Rutan Kebumen. Kapolsek Karanganyar AKP mawakir menghimbau kepada masyarakat khususnya orang tua untuk seluas pada terhadap pergaulan anak-anaknya, di mana orang tua perlu mengetahui dan paham tentang aktivitas anaknya di luar sekolah. Pihaknya pun menyarankan agar orang tua membekali anaknya dengan pengetahuan agama. Hibu itu warga masyarakat yang pertama, para orang tua harus betul-betul tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh putra-putrinya, khususnya di luar sekolahan. Kalau pihak sekolahan kan hanya berapa prosen yang paling banyak adalah di lingkungan keluarga. Kita berharap kepada keluarga untuk, kalau yang muslim ya agar sering-sering ke langgar atau ke masjid untuk menimba ilmu agama, sehingga dengan modal agama yang kuat, insya Allah bebas dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dari Kecamatan Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.